Intro Welcome to HR-Wheel Nah kali ini gue lagi bersama mobil HR-V Ini proyekan kita yang terbaru nih guys Jadi mobil HR-V ini adalah proyek di 2023 yang akan kita mulai Tapi untuk bagian eksteriornya gue belum apa-apain nih Kita udah mulai itu dari bagian kaki-kaki Kaki-kaki mobil ini sendiri boleh kita lihat Di sebelah sini bagian depan kita udah pasangin BBK dari HSR nih Ini ukurannya di 330mm Diameter tebalnya itu 28mm Dengan ukuran keseluruhannya 330mm 4 piston guys Dan ini kita menyediakan untuk mobil lain juga Yang dipakai ini untuk mobil HR-V Dan kita ada untuk Brio, Agia, Ayla, Yaris Untuk Pak Jero Civic Turbo itu ada Dan udah kita pakein velg juga HSR Ini HSR Siak Di ring 18, lebarnya 8 nih Sama depan belakang lebaran 8 Di baluti ban, acelera Dengan ukuran bannya ini di 225-45 ring 18 Udah gue pakein juga low ring kit dari HSR Fitmentnya ini 3 jari gue Ini 3 jari Dan untuk bagian belakangnya Fitment low ring kit dari HSR ini Lebih sama sih Lebih rata di HR-V ini ya Tapi lagi agak sedikit longgar ya Tinggal longgar nih Nah Bagian kaki gue akan menambahkan Untuk bagian belakang Karena ini udah cakram Kita bakal nambahin BBK juga Yang ukurannya 4 pot Dengan ukuran yang sama 330mm juga Tapi next Karena Kita masih nunggu part untuk Parking brake nya Untuk HR-V sendiri Ini kan dia yang tipenya Tipe E Dia udah gak pake Rem tangan lagi Tapi udah pake elektrik Makanya nanti ada 2 kaliper Di belakang itu ada kaliper yang kecil Satu untuk Rem tangan Dan satu lagi untuk Cakramnya sendiri guys Selanjutnya Yang gue lakuin di mobil ini Untuk Mempercantik dulu nih Belum keseluruhan Gue lepasin kaca filmnya Di bagian depan Jadi bagian depan nih Depan kaca Kanan kiri pintunya Ini udah Gak ada kaca film Gue lepasin dulu sementara Karena kita bakal nanti ganti Kaca film keseluruhan Yang lebih transparan lagi Kita pake 20% lah Kayak si Civic gitu kan Itu 20% Kita akan pake seperti itu Nah Yang paling keliatan banget Dari mobil ini Yang gue suka adalah Dari joknya nih Joknya sendiri Ini gue ganti Menggunakan Bahan Acura Ya Itu Warnanya Berwarna merah Bahan dari Acura sendiri Kalau kita liat ke dalam Tuh Kalau kita liat dari sini aja dulu ya Sebelum kita masuk ke dalam Tuh temen-temen bisa liat Warnanya itu Merah marun Cantik tuh deh luar Tuh Nah Kalau dari bagian dalam Nah ini udah Gue rubah Karena kita Di Raja Jok Ya ini tempatnya Di Raja Jok Ada yang Cibubur Ada yang Bogor Tapi kita diaplikasikan Waktu itu di Raja Jok Cibubur Ini kita rubah Bentukan dari jok standarnya Karena gue masih mempertahankan Jok standar mobil ini Jadi kita menambahkan Seperti Busa-busanya Biar Lebih ngebaket Nih Ini biar ngebaket Nah kalau kita liat Bentukannya udah berubah banget Dari yang versi standar Bentukan joknya Nah dari bahan Segi Acurannya sendiri Ini Kulit sintetis Yang Adem sih dingin Nggak panas Padahal kan Kalau biasanya nih Gue coba-cobain Kulit-kulit yang lain ya Setelah yang lain tuh Lebih panas Lebih Kurang nyaman lah Kalau kita pakai-pakai Lana-lana jisna Ini nyaman Ini dingin ya Dingin Dan gue juga Ngerubah dari bagian Door trim Ini udah kita balutin juga Pakai bahan dari Acura Berwarna hitam dan nilis merah Ini mempercantik Karena aura mobil ini sendiri Kan gue pengen buat Lebih street racing ya Nah jadi Kita penambahan Permanis warna merah Di bagian Door trimnya nih Bukan hanya door trim saja Tapi di bagian Dashboard Ini yang kisi-kisi AC Kita ganti kulitnya Nih Tuh Abis itu Di bagian tengah Door trimnya juga kita ganti Nih Menggunakan bahan dari Acura juga Sampai ke pilar tengah Dekat konsol Ini kita ganti juga Tuh Nah kalau kalian Pengen memodifikasi mobil Jok itu boleh langsung Datangin aja Raja Jok Cibubur Karena disitu kalian bisa request Untuk bentukan joknya seperti apa Nah yang gue pakai ini Kalau nggak salah Ini modelnya Mobil dari McLaren Kalau tulisan itu MC Laren Yang ini nih Ada MC Laren Ada Lexus juga kayak gini Dengan warna maru Nah seperti ini nih guys Abis itu selanjutnya kita Gue gantiin juga Ini nih Kita pakai karpet Dari Diablo Yang ini keseluruhan Jadi bisa diangkat semua Jadi kalau karpet dasarnya ini Ini nggak akan kotor Karena kita udah dilapisin Diablo Jadi lu tinggal angkat full Mau angkat dari yang Blue Dru nya aja Ini bisa Atau lu angkat semua juga bisa nih Bagian bawahnya Dan dia banyak Modelnya ada yang cacing Model-model cacing Ada yang Blue Dru seperti ini Ada yang berwarna-warna Juga ada Dari si Karpet ini sendiri Dan warna motifnya Ada yang Ini kan kotak-kotak Ada juga yang motif Seperti karbon Itu juga ada nih Motif dari Si Diablo carpet ini guys Nah Kalau gue Paling suka ngeliat mobilnya Dari samping Karena Pertama yang kita lihat Adalah kaca bening Dan Si joknya tadi Berwarna merah nih Ya kan Apalagi velaki udah nyetel Dan Kedepannya Gue akan ganti Ban Bannya insya Allah Kedepannya kita akan Pakai 651 Karena ban ini Gue pake dulu untuk harian Kalau 651 kan Ban semi-slick ya Jadi nanti aja nih Karena itu bannya cepet habis Kalau yang ini kita pake dulu aja Nah kita ke bagian belakang Teman-teman Yang pernah liat mobil ini juga Di Konten gue yang ini nih Nah ini kita masih pake yang lama Tidak ada Dan ini masih dijual ya Lampu ini masih dijual Kita masih ada satu set lagi Sama ini dua Mesti dijual Jadi biar sama nih Kalau lo Beli sama sama Mobil ini guys Nah yang menarik lagi Kenal pot mobil ini Udah pake full system Down pad Prompep itu udah pake dari ORD exhaust Nah gue pilih model yang Simple-simple aja Nggak terlampau besar Nggak terlampau Sangar Tapi dia suaranya yang gue suka Dari ORD ini nih Dan Las-lasannya Ini rapi banget nih Di bagian Dalam terprompe bagian mesin Itu rapi guys Gue pasangin juga ini Favtronic Favtronic Jadi bisa dua suara Suara adem Dan suara Keluarnya Nah kalau gue dengerin Suaranya sih kayak Bukan suara HR-V ya Suara yang kita dengerin nanti kali ya Mari kita dengarkan Nah sebelum kita dengerin Nih Gue akan kasih liat ke teman-teman Ini adalah tombol untuk Perubahan suaranya nih Ini kan udah hidup tuh Kalau gue tekanin yang suara Pencet yang A Tuh Suaranya ngilang Kalau gue tekan yang A Kalau gue tekan yang B Tuh dia lebih Gitu Nah ini Remote dari Favtronic nya Nah kita coba dulu yang A ya Yang A suaranya itu yang silent Kalau gue geber Dia masih keluar Tapi lebih kalem Tuh Tuh Nggak berisik kan Nah kalau gue tekan yang keluar nih Suaranya Yang B Nih Tuh Gak sedikit aja udah Keluar ya suaranya Kita geber lagi Lebih Sangar lebih keluar Dan ini Kalau misalkan Kita Dijalan nih Kalau gue pingin pop and think Sini kayak Dada 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 itu Gue tinggal coel-coel dikit Nah Ini kayak saya dengerin nih Ini suara gak keluar kan Suara silentnya kayak gini nih Tuh Hilang kan Nah, coba sebentar, gue digeber dulu Nah, ini suara silent-nya ya Ini suara silent Silent Nah, suara yang keluarnya Nah, ini proses Enak kan suara dari kenal input ORD ini Nah, teman-teman pasti mau lihat Gimana sih bang dompet-rompetnya? Ini kelihatan Kita buka ke mesin Nah, guys Ini nih Yang kelihatan tuh Bagian situ Nah, itu adalah dompet-rompet yang udah kita ganti full system Sampai ke belakang Dan ini adalah Sistem dari valvetronic-nya Jadi, sistem vakum Dimana ada modul yang mengatur untuk buka-tutup katupnya Ini selang-selang angin Jadi, dia nggak pakai Dinamo pakai baterai ya Jadi, dia pakai vakum Kapan dia mau ngebuka Kapan datang, itu tergantung dari si modul remote Yang tadi nih Dan pemasangannya juga rapi Tuh Nah, ini karakter mesinnya juga lebih enteng Lebih berternaga dan hemat bahan bakar Karena gue cobain dalam 3 hari ini Gue bawa mobil ini Itu konsumsi bahan bakarnya bisa mencapai dalam kota 1,12 1,12 Dan untuk luar kota Itu gue belum nyobain ya Gue inget ya 1,12, 1,11 lah Bensin mobilnya dalam kota Untuk pemakainya kenapot racing Itu gue agak geber-geber ya Ngobain kenapot racing ya Harus agak kenceng-kenceng Dan untuk tenaganya Ditoil dikit Ngejambak Biasanya kan Harfi ini mesinnya sama kayak Jazz nih Kode mesinnya Agak sedikit boyo Tapi setelah kita ganti kenal Tapi itu makin Tokcer Lalu dulu Nah Mobil ini akan Project selanjutnya ya Jadi gue masih banyak melakukan-melakukan Projectan di mobil ini Dan Gue ucapin terima kasih banyak Untuk brand-brand yang udah Seperti kita Salah satunya dari Si Raja Jok dan Echura Bagian dari Joknya Untuk Karpetnya dari Diablo guys Dan mobilnya juga pake kenapot Dari ORD Gue ucapin terima kasih banyak Sekali lagi Kita bakal lanjut lagi Project ini Yang akan gue pasang Selanjutnya itu masih banyak Karena bodinya aja masih Perlu pembaruan Ini masih yang kemarin-kemarin Kalau kalian nonton kan Masih kemarin-kemarin Gue akan melanjutin Projectan selanjutnya Oke Gue Sultan pamit sendiri Ingat velok Ingat ASR Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya